Didampingi LBH Padang, keluarga Al-Barhum Afif Maulana, 13 tahun, mengirimkan surat pengajuan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan tindakan autopsi ulang atau ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 yang lalu. Menanggap pihal tersebut pada Rabu sore, Kabit Humas Polda Sumbar, Kombespol Dwi Sulistiawan menyampaikan, terkait perkembangan kasus Polda Sumbar dan Polresta Padang, terus melakukan kajian mendalam terhadap permohonan untuk dilakukan ekshumasi. Di Sulistiawan menyebut dalam hal ini pihak kepolisian melibatkan berbagai unsur, baik internal maupun eksternal atau pihak lain sebelum diputuskan ekshumasi ini. Tanggal 1, kita sudah melakukan pandilan lagi, di tanggal 1 supaya menghadap kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mereka yang melaporkan. Kalau yang lainnya itu tidak melaporkan. Silahkan saja rekan-rekan cek. Kalau yang lainnya. Jadi, sudah kita lakukan pemeriksaan, tidak punya LBH di rumahnya masing-masing, dan mereka tidak melaporkan. Jadi, ini perlu di-explori kepada rekan-rekan semua. Sedangkan yang melaporkan, sampai saat ini belum dilakukan pemeriksaan. Belum bisa, karena pemeriksaan belum hadir. Dan juga kita panggil, kita sudah layankan curhat untuk hari, untuk tanggal 1, tanggupus, supaya menghadap. Itu kita lakukan pemeriksaan. Ini 85. Jadi, yang tambah itu hanya saksi umum. Kalau saksi-saksi yang lain, polisi itu yang sudah dari dulu, yang kita periksa itu. 13 konsek, 37 kolda, 2 ahli, kemudian 33 saksi dari masyarakat umum. Jadi, semuanya 85 saksi yang sudah kita periksa. Sementara itu, tim pengacara korban Adrizal mengatakan, LBH Padang telah mengirimkan surat ekshumasi pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu. Begitupun, Koalisi Advokat Anti Penyiksaan juga telah mengirimkan surat ke Kapolri. Yang pertama, sebenarnya sejak tanggal 16 Juli, kita KPI sudah mengirimkan surat kepada Kapolri untuk permintaan ekshumasi. Kemudian, Koalisi Advokat Anti Penyiksaan itu juga sudah mengirimkan surat ke Kapolri beberapa minggu yang lewat. Dan kemarin, kami selaku kursus hukum juga telah mengirimkan surat permintaan ekshumasi kepada Polri Setapadang agar ini segera dan cepat dilaksanakan itu. Karena kami memandang, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolri yang diberikan di Sumatera Barat, terkhususnya Polri Setapadang, kami menduga adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan. Berupa, tidak transparansinya. Atau bahkan sampai kami, sampai sekarang kami belum mendapatkan surat otopsi maupun salinan otopsi termasuk berkas acara pemirsa otopsi.